Hai semuanya, kembali lagi di Masak-masak edisi Mami Bombay Pingin Singset Kali ini Mami buat menu sate ayam dengan saus kacang sangrai Satu porsi ini berkisar 533 kalori So, buat yang penasaran, saksikan video ini sampai habis Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video baru dari Mami Terima kasih Pertama, Mami akan membuat sate ayamnya terlebih dahulu Di sini Mami siapkan untuk bumbu-bumbunya Mami pakai 10 siung bawang merah 3 siung bawang putih 2 putih kemiri 1 ruas lengkuas 1 sendok teh ketumbar 1 keping gula jawa 4 sendok makan kecap manis atau bisa disesuaikan dengan selera 4 sendok makan air asam 1 sendok teh garam 1 sendok teh lada Kemudian haluskan dan hasilnya seperti ini Selanjutnya, siapkan 500 gram dada ayam Kemudian potong kotak-kotak kecil Jika sudah, letakkan daging ayam ke dalam baskom Dan tuangkan 2 per 3 bumbu halus Lalu aduk-aduk sampai rata Dan marinasi minimal 30 menit ya Setelah 30 menit, tusuk daging ayam menggunakan tusukan sate Lakukan sampai daging ayamnya habis Terima kasih telah menonton! Untuk bahan olesannya Mami pakai 1 per 3 sisa bumbu halus Kemudian tambahkan kecap manis sesuai dengan selera Lalu aduk-aduk sampai rata Selanjutnya, panggang sate menggunakan pan sampai setengah matang Jika sudah setengah matang Balik sate dan masak lagi Setelah itu, oles dengan bumbu olesan Pastikan rata di seluruh permukaan Supaya bumbunya terasa Selanjutnya, balik sate Kemudian olesi lagi dengan bumbu olesan Cukup 1 kali oles untuk setiap sisinya Kalau sudah kering dan ada permukaan yang gosong Tandanya sudah matang Bisa kita angkat Lalu lanjut panggang untuk sisanya Dan ini dia sate ayam ala Mami Bombay Cocok banget untuk yang lagi menurunkan berat badan Seperti Mami sekarang ini Ini kita sisihkan terlebih dahulu ya Langkah kedua, Mami akan membuat lontongnya Mami siapkan beras sebanyak 300 gram Cuci bersih Lalu pindahkan ke panci Kemudian tambahkan 600 ml air Selanjutnya, tambahkan 1.4 sendok teh garam Kemudian aduk-aduk supaya garamnya merata ke seluruh bagian Lalu masak beras sampai menjadi aron Setelah menjadi aron atau airnya sudah menyusup Aduk-aduk sebentar Lalu matikan kompor Dan tutup, biarkan selama 30 menit Setelah nasinya matang Haluskan dengan cara ditumbuk Menggunakan ulekan seperti di video Kemudian bagi adonan menjadi 6 bagian Dan bulatkan Kemudian bentuk menjadi lonjong Seperti lemper Supaya tidak lengket Bisa menggunakan sarung tangan plastik Seperti ini Setelah berbentuk lonjong Selanjutnya bungkus Menggunakan daun pisang Sematkan menggunakan lidi Atau susukan gigi Lakukan hal yang sama Untuk ujung lainnya Kemudian gunting setiap ujungnya Supaya rapi Setelah semuanya terbungkus Dengan daun pisang Lanjut kita rebus selama 10 menit Kita masukkan lontongnya Setelah air mendidih Setelah 10 menit Matikan kompor Lalu diamkan selama 30 menit Selanjutnya Rebus kembali selama 7 menit Kemudian matikan kompor Dan diamkan lagi Selama 30 menit Setelah 30 menit Angkat dan tiriskan lontongnya Dan biarkan dingin terlebih dahulu Setelah dingin Bisa kita potong Dan hasilnya cantik banget Padet dan bisa tahan Sampai 5 hari Jika kita simpan Di dalam chiller Langkah ketiga Kita akan membuat Saus kacang Mami siapkan 200 gram kacang tanah Dan juga bumbu halus Untuk kacang tanah Dan juga bumbu-bumbunya Tidak mami goreng Tetapi mami oven Untuk suhunya 150 derajat celcius Dan kita panggang Selama 10 menit Bisa kita bolak-balik Setiap 3 menit sekali Supaya matangnya merata Jangan lupa Disesuaikan juga Dengan oven masing-masing ya Setelah matang Haluskan Menggunakan blender Untuk takaran bumbunya Sudah mami tuliskan di video Dan hasilnya Seperti ini ya Ini mami mau lanjut masak Mami tuangkan ke dalam pan Masak saus kacangnya Sambil diaduk-aduk Supaya tidak gosong Setelah mendidih Kemudian Bumbui dengan garam Lada Dan kecap manis Sesuai dengan selera Kemudian Masak lagi Sampai mengental Jangan lupa Untuk tetap diaduk-aduk Supaya tidak gosong Jika sudah seperti ini Tandanya sudah matang Ya teman-teman Ini sudah mengental Dan warnanya sudah cantik banget Bisa kita matikan kompor Lalu kita sisihkan terlebih dahulu Jika sudah dingin Bisa kita masukkan Kedalam cup Cukup 20 gram saja Untuk setiap kemasan Selanjutnya Kita akan packing satenya Siapkan selada Tambahkan lontong Beri 4 tusuk sate ayam Terakhir Tambahkan pelengkap Untuk resepnya Mami sudah pernah share ya Silahkan klik aja Di kanan atas Satu pack ini Berkisar 533 kalori Untuk rinciannya Sudah Mami tuliskan Di description box Silahkan di cek aja Dan untuk teman-teman Yang tertarik Untuk bisnis catering Makanan sehat Untuk perhitungan modal Dan perkiraan keuntungannya Mami sudah tuliskan Di description box Silahkan di cek aja Bisnis catering Makanan sehat ini Sangat menguntungkan loh Karena Belum banyak pesaingnya Dan kebanyakan Harganya cukup Menguras kantong Jadi kita buat Versi ekonomisnya Semoga laris manis ya Teman-teman Apalagi sebentar lagi Puasa Semoga ini bisa menjadi Ide bisnis Di kala Ramadan Semoga Lebaran nanti Selain baju baru Ukuran badan Juga baru ya Ditambah Dompet tebel Hasil open PO Catering makanan sehat Selama Ramadan Oke Saatnya Icip-icip Rasanya Benar-benar Endolita Barbara Esperanza Semoga Resep ini Bermanfaat Dan terima kasih Sudah menonton Video ini Sampai habis Bye-bye See you on my next video Bye-bye 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 selamat menikmati